Intro Halo Assalamualaikum Anak-anakku yang hebat dimanapun kalian berada Ya ketemu lagi dengan guru kalian Pak Guru Chandra Ya kali ini kita akan Belajar Matematika Tema Sabtu, Subtema yang keempat Tapi sebelumnya Pak Guru akan mengajak kalian untuk berdoa Terlebih dahulu Supaya apa yang akan Pak Guru sampaikan nanti Bisa bermanfaat untuk kalian Berdoa mulai Berdoa selesai Kita masuk Pembelajaran Matematika Tema 1, Subtema yang keempat Kompetensi dasar Yang harus kalian capai adalah KD 3.1 Yaitu menjelaskan sifat-sifat Operasi hitung pada bilangan cacah KD 4.1 Yaitu menyelesaikan masalah Yang melibatkan penggunaan Sifat-sifat operasi hitung pada Bilangan cacah Nah ini kita masuk ke Pembelajaran yang pertama Kalian bisa Buka buku siswa Halaman 150 Nah ini Tujuan pembelajaran kali ini adalah Yang pertama setelah mengamati Nanti kalian dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah Tanpa sisa dengan benar Nah ini pembagian berarti ini materinya Yang kedua setelah mengamati contoh Kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan benar Ya materi kali ini adalah pembagian Apa sih pembagian? Nah ini Pembagian itu sebenarnya adalah Pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa Atau habis Atau nol Nah itu Contohnya seperti apa? Nah ini Pak Guru contohkan Sepuluh dibagi dua Berarti sepuluh dikurangi duanya sampai habis Sampai nol Nah sepuluh dikurangi dua Delapan Masih ada sisa Sepuluh kurangi dua dari delapan ya Kemudian kurangi lagi dua Delapan kurangi dua Enam Kurangi lagi dua Enam kurangi dua Empat Kurangi lagi dua Empat kurangi dua Dua Ya Kurangi lagi dua Dua kurangi dua Nol habis Nah berarti sepuluh dibagi dua Sepuluh dikurangi duanya sampai lima kali Jadi karena pengurangan duanya hingga lima kali Ya duanya ada lima nih Satu Dua Tiga Empat Lima Maka hasilnya Sepuluh dibagi dua itu lima Ya jangan sampai kebalik Sepuluh dibagi dua Sepuluh Dikurangi lima Itu yang tidak boleh ya Itu kebalik Itu berarti keliru Sepuluh dibagi dua Berarti sepuluhnya dikurangi dua sampai lima kali Sampai habis Jadi jawabannya Sepuluh dibagi dua sama dengan lima Ini Contoh lagi Nah ini Lima belas dibagi lima Berarti lima belas dikurangi limanya sampai habis Ada berapa ini Ada tiga ternyata Lima belas kurangi lima Sepuluh Kurangi lima lagi lima Kurangi lima habis Nah Nah jadi karena pengurangan limanya hingga tiga kali Satu Dua Tiga Maka hasil dari lima belas dibagi lima itu sama dengan tiga Ya seperti itu ya Cara pengurangan berulangnya Contoh lainnya Dua puluh dibagi empat Berarti dua puluh dikurangi empatnya sampai habis Dua puluh dikurangi empat Enam belas ya Kurangi empat lagi Dua belas Kurangi empat lagi Delapan Kurangi empat lagi Empat Kurangi empat lagi Habis Nah seperti itu Jadi karena pengurangan empatnya hingga lima kali Satu Dua Tiga Empat Lima Maka hasil dari dua puluh dibagi empat Sama dengan lima Ya seperti itu Contoh satu lagi ya Biar kalian mudeng Biar kalian maksud Nah ini Dua belas dibagi enam Berarti dua belasnya dikurangi enam sampai habis Sampai nol Dua belas dikurangi enam Hasilnya enam Enam dikurangi enam Nol Habis Nah itu sampai seperti itu Jadi karena pengurangan enamnya hingga dua kali Ini dua kali ya Satu Dua Maka hasil dari dua belas dibagi enam Itu sama dengan dua Ya kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya Ya Ini Untuk bilangan yang lebih besar Pembagian dilakukan dengan cara porogapet Namanya porogapet Nah Nanti kita belajar porogapet sama Pak Guru Nah ini Perhatikan contoh berikut ini Ya ada contoh 52 dibagi dua Hasilnya berapa Ya kita lihat video berikut ini Ya ini ada soal ya 52 dibagi dua Nah hasilnya berapa Ya kita kerjakan dengan cara porogapet Nah pertama tulis 52 nya Kemudian di porogapet Dua Nah Daripada kita kelamaan ya 52 Dikurangi dua 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 Habis Lama banget Ya Makanya kita langsung saja Dengan menggunakan cara porogapet 52 dibagi dua Kita puluhannya dulu yang dibagi Nah ini lima Lima dibagi dua Coba kita pakai lidi Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Lima dibagi dua 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 Masih sisa satu Gak apa-apa Ya Berarti lima dibagi dua Ada Dua Nah tulis disini dua Ya Sisanya nanti buat Disini ya Terus dua kali dua Duanya ada dua Kemarin ya Hasilnya Empat Nah ini Ini hapus dulu Baru di Kurangi Seperti ini caranya Lima Kurangi empat Satu Nah ini sisanya satu Ya Sisa satu Nanti Dimasukkan ke Sini Nah sekarang Satu dibagi dua Gak bisa Satu Dibagi Dua Gak bisa Ya gak bisa Berarti ini duanya harus diturunkan Nah Supaya bisa Dua belas Dibagi dua Bisa Dua belas bagi dua Yuk coba kita pakai Lidi Itu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Dibagi dua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pas ternyata ya Dua belas Dibagi dua Hasilnya Enam Kita tulis disini Nah Kemudian enam Dikali dua Ya dua belas Ditulis disini Nah Dikurangi Dua belas Dikurangi Dua belas Habis Nah itu Ya Berarti Lima puluh dua Dibagi dua Sama dengan Ini hasilnya Ya Dua puluh Enam Ya Seperti itu Caranya Ya Dari video tadi Hasilnya adalah Dua puluh Enam Ya Betul Contoh lainnya Ini nomor dua Seratus Dua puluh Enam Dibagi enam Hasilnya Berapa Yuk kita Belajar prokabet Pada video berikut ini ya Ya Berikutnya Ada soal Seratus Dua puluh Enam Dibagi Enam Wah Ini kayaknya Gampang ini ya Matematika itu Gampang ya Asal kamu Telaten Seperti itu Hasilnya Berapa Kita pakai Cara Prokabet Seratus Dua puluh Enam Dibagi Dengan Enam Nah ini Kita Angka yang Paling kiri dulu Angka ratusan Angka satu Ya Satu Dibagi enam Satu Dibagi enam Oh tidak bisa Karena Ini namanya Pembilang Harus lebih besar Dibanding Penyebut Atau minimal Sama Ya Ini kan Lebih kecil Pembilangnya Lebih kecil Dibanding penyebut Berarti Tidak Bisa Makanya Ambil Langsung Puluhannya Jadi angka Berapa Iya Angka Dua Belas Nah Sekarang Angka dua belas Dibagi enam Bisa enggak Coba kita Buktikan Kita pakai Lidi ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Dibagi Enam Enam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Coret Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Coret Ada berapa Satu Dua Ada Dua Tulis disini Ya Pas Ternyata Dua Kali Enam Hasilnya Dua Belas Ya Dikurangi Hasilnya Nol Nah Ini masih ada Satu lagi Angka satuannya Belum dibagikan Diturunkan Kesini Nah Nol Enam Itu Angka Nol Di depan Tidak Terpakai Nah Sekarang Enam Dibagi Enam Hasilnya Berapa Ya Coba kita Pakai Lidi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Dibagi Enam Semuanya Hasilnya Hanya Satu Nah Berarti Ditulis Di belakang Satu Ya Satu Kali Enam Hasilnya Enam Nah Kita Kurangkan Enam Kurangi Enam Nol Berarti Pembagian Itu Habis 126 Dibagi Enam Berarti Jawabannya Ini Dua Puluh Satu Ya Hasilnya Adalah Dua Puluh Satu Ya Terus Yang ketiga 110 Dibagi Dua Yuk kita Simak Berikut Ini Videonya Ya kita Lanjutkan Lagi Ada Soal 110 Dibagi Dua Hasilnya Berapa Ya Itu Kita pakai Porogapet Namanya Dibagi Dua Nah Tadi ya Seperti tadi Kita Kerjakan yang Paling kiri dulu Yang ratusan Nah Yang paling kiri Ini ratusan Kebetulan Satu Dibagi Dua Satu Dibagi Dua Ini Namanya Pembilang Pembilang Yang ini Namanya Penyebut Yang di bawah Angka yang di bawah Namanya Penyebut Nah Dalam Pembagian Porogapet Itu Pembilangnya Itu Harus Lebih besar Dibanding Penyebut Nah Ini kan Lebih kecil Nah Berarti Tidak bisa Satu dibagi Dua Tidak Bisa Makanya Pinjam Sekalian Berarti Angka berapa Ini Sebelas Sebelas Dibagi Dua Bisa Enggak Yau Coba kita Pakai Lidi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dibagi Dua Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Sisa Satu Tidak Apa Berarti Ada Lima Ditulis Disini Ada Lima Lima Dikali Dua Duanya Ada Lima Berapa Iya Sepuluh Betul Nah Dikurangi Sebelas Kurangi Sepuluh Hasilnya Satu Nah Ini dia Sisanya Sisanya Kita Nanti Masukkan Kesini Nah Sama saja Kan Ya Sini Nah Kemudian Satu Dibagi Dua Seperti Ini Tidak Bisa Harus Diturunkan Satuannya Ini Satuannya Turunkan Sini Jadinya Angka Sepuluh Nah Itu Sepuluh Kemudian Dibagi Dibagi Dua Bisa Tidak Ini Nah Tadi Ini Tinggal Ini Dikurangi Saja Tadi Kan Ini Sebelas Ini Jadi Sepuluh Sepuluh Dibagi Dua Ada Berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Ada Lima Ternyata Pas Nah Disini Lima Lima Kali Dua Sepuluh Ya Sepuluh Kurangi Sepuluh Habis Ya Jadi Soal Seratus Sepuluh Dibagi Dua Hasilnya Berapa Iya Lima Lima Gampang Ya Betul Hasilnya Lima Lima Contoh Soal Berikutnya Nomor Empat Seratus Empat Satu Dibagi Tiga Nah Ini Videonya Kita Lihat Ya Kita Lanjutkan Lagi Ada Soal Seratus Empat Satu Dibagi Tiga Nah Kita Prokabet Ya Satu Empat Satu Dibagi Tiga Nah Satu Dibagi Tiga Tidak Bisa Makanya Kita Langsung Ke Puluhannya Jadi Angka Berapa Empat Belas Betul Empat Belas Dibagi Tiga Yuk Kita Pakai Lidi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Dibagi Tiga Tiga Satu Dua Tiga Empat Ya Sisanya Dua Gak Apa Ya Ini Berarti Empat Nah Empat Kali Tiga Berapa Yuk Kemarin Coba Perkalian Tidanya Ada Empat Tiga Tambah Tiga Enam Tambah Tiga Sembilan Tambah Tiga Dua Belas Nah Ini Tinggal Dikurangi Empat Belas Kurangi Dua Belas Berapa Empat Kurangi Dua Dua Satu Kurangi Satu Nol Nol Di depan Angka Tidak Ada Artinya Ya Ini Dua Dibagi Tiga Tidak Bisa Ini Satuannya Harus Diturunkan Kesini Satu Berarti Jadi Angka Dua Satu Nah Dua Dibagi Tiga Berapa Coba Ya Kalian Harus Hafal Perkalian Ya Nah Kalau Hafal Perkalian Pasti Kamu akan bisa Pembagian Nih Coba kita Buktikan Angka Dua Satu Dengan Lidi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga 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 Ada Tujuh Kita tulis Disini Tujuh Tujuh Kali Tiga Dua Puluh Satu Habis Nah Ini Berarti Soal 141 Dibagi Tiga Hasilnya Empat Puluh Tujuh Iya Betul Hasilnya Empat Puluh Tujuh Nah Sekarang Pak Guru Contohkan Dengan Soal Cerita Nomor Lima Sebuah Perkebunan Memberikan 270 Bibit Pohon Durian Untuk Udin Dan Empat Orang Temannya Dengan Jumlah Masing-masing Anak Sama Banyak Berapa Bibit Pohon Yang Diterima Oleh Setiap Anak Berarti Anaknya Berapa Ya Bukan Empat Ya Tapi Udin Dan Empat Orang Temannya Berarti Udin Satu Empat Orang Temannya Empat Empat Tampai Satu Lima Berarti 270 Dibagi Lima Hasilnya Berapa Ya Kita Simak Video Berikut Ini Ya Ada Soal Lagi 270 Dibagi Lima Nah Berapa Hasilnya Yuk Kita Kerjakan Dengan Porogabet 270 Dibagi Lima 2 Bagi Lima Tidak Bisa Ya Kita Langsung Kepuluhannya Jadi Angka 27 Dibagi Lima Berapa Nah Coba Kita Jangan Pake Lidi Coba Kita Pake Belajar Yang Lain Lima Kali Satu Lima Lima Kali Dua Sepuluh Lima Kali Tiga Lima Belas Ya Masih Kurang 27 Masih Kurang Ya Ini 15 Ini 27 Yang Diminta 27 Lima Kali Berapa Hasilnya 27 Nah Coba Yang Mendekati Berapa Coba Ya Lima Kali Empat 20 Masih Kurang Ini 27 Yang Diminta Ya Sekarang Lima Kali Lima 25 Masih Kurang Lagi Ini 27 Lima Kali Enam Hasilnya 30 Nah Kalian harus Hafal Ini ya Perkalian Supaya Nanti Bisa Pembagian Cepat Tidak Harus Pake Lidi Nah Ini 5 5 6 30 Padahal Yang Dipinta 27 Kebanyakan Nah Berarti Yang Mendekati 27 Adalah 5 5 5 Nah Disini 5 Nah 5 5 25 Nah Sekarang Dikurangi 7 Kurangi 5 2 2 Kurangi 2 0 Ada artinya Nah Sekarang 2 Dibagi 5 Tidak Bisa Ya Harus Satuannya Diturunkan 20 Nah Ini 20 Dibagi 5 Nah Ini 5 Kali Berapa Hasilnya 20 Ada Enggak Ada Ini Berarti 5 Kali 4 Atau 20 Dibagi 5 Ini 20 Dibagi 5 Hasilnya 4 Nah Tulis Disini 4 4 Nah 4 Kali 5 20 Kurangi Habis Nah Seperti itu Kalian harus hafal Ini perkalian Ya Coba Nanti Kalian Hafalkan Di rumah Bersama Orang tuamu Ya Ini Berarti 270 Dibagi 5 Hasilnya 54 Ya Betul Hasilnya Adalah 54 Nah Itu Itu Adalah Cara Porogapet Pembagian Dengan Bilangan Yang Besar Ya Seperti Itu Kita Lanjutkan Lagi Ya Ya Matematika Ternyata Sudah Selesai Ya Matematika Tema Satu Sub Tema Yang Kempat Sudah Selesai Sekarang Kita Kerjakan Tugas Dari Pak Guru Berikut Ini Gampang Soalnya Adalah Porogapet Yang Pertama Siti Memiliki 484 Tangkai Bunga Anggrek Siti Ingin Menyimpan Dalam Empat Buah Fas Bunga Dengan Banyak Tangkai Bunga Yang Sama Ini Bunga Ya Dengan Tangkai Bunga Yang Sama Pada Masing Masing Fas Berapa Banyak Tangkai Bunga Anggrek Pada Setiap Fas Bunga Kerjakan Dengan Cara Porogapet Ya Seperti Pak Guru Contohkan Sebelumnya Kerjakan Dengan Cara Porogapet Supaya Kalian Nanti Paham Terus Yang Kedua Pohon Melati Lani Berbunga Sangat Banyak Lani Memetik 224 Bunga Melati Lalu Ia Menyimpannya Dalam Empat Buah Tempat Masing Masing Tempat Memuat Bunga Sama Banyak Berapa Banyak Bunga Melati Pada Setiap Tempat Ya Kerjakan Dengan Porogapet Biar Pak Guru Tahu Caranya Terus Yang Ketiga Siti Dan Teman Temannya Memiliki 248 Tanaman Mereka Ingin Menyimpannya Pada Empat Tempat Yang Berbeda Banyak Tanaman Pada Setiap Tempat Itu Sama Berapa Banyak Tanaman Yang Ada Di Setiap Tempat Ya Sama Ya Dengan Porogapet Pengerjaannya Yang Keempat Edo Memiliki Tanaman Jambu Yang Ditanam Dengan Cara Mencangkok Pohon Jambu Edo Berbuah Sebanyak 180 Buah Edo Ingin Menyimpan Jambu Tersebut Di Tiga Tempat Isi Setiap Tempat Sama Banyak Berapa Jambu Yang Ada Pada Setiap Tempat Itu Nomor Empat Nomor Lima Nah Ini Langsung Saja Pembagian 224 Dibagi Empat Kerjakan Dengan Porogapet Nah Yang Enam 315 Dibagi Lima Berapa Terus Yang Ketujuh 364 Dibagi Empat Yang Delapan 444 Dibagi Empat Nomor 9 225 Dibagi Lima Terakhir Nomor 10 335 Dibagi Lima Ya Kalian Kerjakan Tulis Pertanyaannya Dulu Kemudian Kerjakan Dengan Cara Porogapet Biar Pak Guru Tahu Kalian Mengerjakan Dengan Caranya Ya Jangan Langsung Tapi Dengan Caranya Kalian Kerjakan Sendiri Boleh Dibantu Sama Orang Tuamu Di Rumah Ya Tapi Yang Jelas Kamu Tulis Sendiri Supaya Apa Supaya Pak Guru Tahu Kamu Yang Mengerjakan Sendiri Seperti Itu Ya Jangan Lupa Dikerjakan Nanti Suatu Waktu Akan Pak Guru Minta Untuk Dikumpulkan Tugasnya Nah Itu Sekian Dari Pak Guru Tentang Video Pembelajaran Matematika Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Semua Porogapet Itu Nanti Bermanfaat Di Kelas Selanjutnya Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Pasti Akan Memakai Porogapet Makanya Kalian Harus Bisa Menguasai Tentang Materi Porogapet Agar Bisa Menguasai Materi Porogapet Kalian Juga Harus Hafal Perkalian Jangan Lupa Perkalian Dihafal Ya Supaya Tidak Kesulitan Dalam Mengerjakan Porogapet Sekian Dari Pak Guru Terima kasih Sudah Menonton Video Pembelajaran Ini Selamat Mengerjakan Tugas Selamat Belajar Semoga Kalian Bisa Dengan Apa Yang Pak Guru Berikan Materinya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Po